Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara menentukan panjang sisi persegi Yang hanya diketahui luasnya saja Kita langsung saja Sebelum kita mencari sisinya, ada harus paham Rumus untuk mencari luas persegi itu bagaimana? L sama dengan S dikali S S-nya ini adalah sisi Sehingga luas sama dengan S pangkat 2 Paham? Sehingga kalau adik-adik ingin mencari panjang sisinya itu rumusnya bagaimana? S sama dengan akar L Sampai sini paham? Apabila adik-adik sudah paham, kita dapat langsung mencari sisinya Pertama yang A ya Yang A diketahui luasnya berapa? Luasnya sama dengan 64 cm kubik Atau pangkat 2 Kita tulis S sama dengan akar L S sama dengan L-nya berapa? 64 Akar dari 64 itu berapa sih? Sudah yang tahu enggak? Akar dari 64 Yaitu adalah Pan Karena 8 dikali 8 adalah 64 Berarti sisinya ada 8 cm Paham sampai sini? Bila sudah paham, kita dapat melanjutkan yang B B luasnya berapa? 196 cm kubik Kita tulis rumusnya dulu S sama dengan akar L S sama dengan akar L-nya berapa? Luasnya 196 S sama dengan akar 96 itu berapa? 14 cm 21 cm Kita lanjutkan yang C Luasnya berapa? 441 cm kubik Kita tulis lagi S sama dengan akar L S sama dengan akar L-nya berapa? 441 Akar dari 441 itu berapa sih? 21 cm Sampai sini paham adik-adik Bagaimana cara mencari Panjang sisi persegi Yang hanya diketahui Luasnya Saja Apabila adik-adik sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!